Kepercayaan diri yang tinggi Tetapi lain ceritanya jika keadaan wajah terlihat kusam dan apalagi tidak enak untuk dilihat. Bisa jadi segala macam persoalan malah menjadi kusut ya sobat. Wajah menjadi kusam dan kurang enak dilihat bisa disebabkan karena terkena polusi dan lain-lain. Biasanya dampak dari serangan polusi ditambah lagi dengan terkena paparan sinar matahari yang menyengat menjadikan kulit wajah menjadi hitam. Kalau sudah begitu akan menjadi permasalahan yang merepotkan untuk penampilan sobat, terutama cewek ya. Sehingga penting untuk dilakukan perawatan kulit wajah supaya wajah tetap cerah. Perawatan kulit tersebut dimaksudkan untuk memutihkan kulit wajah yang telah menjadi kusam karena terkena polusi dan paparan sinar matahari. Ada beberapa cara memutihkan wajah yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah memutihkan kulit wajah secara alami menggunakan bahan-bahan alami. Cara memutihkan kulit wajah secara alami telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan herbal. Cukup bervariatif tips yang dibagikan untuk mencerahkan kulit wajah secara tradisional. Memang cara tradisional tergolong memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh kulit wajah yang cerah. Tetapi dibandingkan dengan cara modern yang menggunakan make-up, cara tradisional lebih aman dari efek samping negatif. Selain itu untuk segi ekonomisnya juga bisa dibilang jauh lebih murah cara tradisional. Oleh sebab itu tidak sedikit orang-orang menggunakan pemutih wajah alami yang dibuat sendiri. Salah satu kombinasi bahan alami yang dapat digunakan untuk memutihkan kulit wajah akan kita bahas di sini. Tips cara memutihkan wajah yang satu ini telah banyak dicoba dan terbukti manjur. Dan waktu yang dibutuhkan juga tidak lama, standarnya cukup pemakaian selama 7 hari maka kulit sobat akan terlihat lebih bersih dan cerah. Cara memutihkan wajah secara alami Tahap nomor satu cara memutihkan wajah secara alami menggunakan madu dan susu. Tahap pertama yang harus dilakukan untuk membuat kulit wajah menjadi putih adalah menyiapkan bahan dan peralatannya dulu. Karena kita akan membuat sebuah serum atau masker dari bahan alami untuk memutihkan kulit wajah. Bahan dan peralatannya adalah sebagai berikut. 2 sendok makan tepung beras asli. 1 sendok teh madu asli. 2 sendok makan susu murni. Mangkuk, sendok, dan kuas wajah. Cara membuat masker pemutih wajah. Setelah bahan-bahan dan peralatannya siap, tahap selanjutnya adalah pembuatan masker. Pertama masukkan 2 sendok makan tepung beras ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan madu 1 sendok teh secara merata. Terakhir masukkan 2 sendok makan susu murni kemudian aduk adonan sampai tercampur rata dan berubah seperti adonan pasta. Kemudian diamkan adonan sekitar 30 detik dan masker akan siap digunakan. Bersihkan wajah sobat dari kotoran dan sisa make up. Dapat menggunakan air bersih ataupun make up cleaner. Kemudian keringkan terlebih dahulu wajah yang telah dibersihkan. Jika sudah kering segera oleskan masker tadi merata di kulit wajah dengan menggunakan kuas wajah. Setelah dioleskan secara merata, diamkan kurang lebih 20 menit biar masker bekerja dan kering sendiri. Setelah masker mengering silahkan dibilas dengan air bersih. Sampai di sini tahap pemakaian masker pemutih kulit wajah secara alami sudah selesai. Untuk hasil optimal lakukan tips ini setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Manfaat bahan-bahan masker pemutih wajah alami. Tepung beras, untuk mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, mengurangi munculnya kerutan pada kulit, menghilangkan noda hitam di wajah, sebagai pelindung dari paparan UV sinar matahari, DLL. Madu asli, sebagai bahan antibakteri, antioksiden yang baik, mengontrol pertumbuhan jerawat, melembabkan kulit, DLL. Susu murni, untuk mencegah penuaan kulit, melembabkan kulit, menghaluskan kulit, memperkecik pori-pori kulit, mencerahkan kulit, DLL. Sehingga jika dikombinasikan dari ketiga bahan tersebut dan dengan pemakaian rutin makan kulit, wajah sobat akan menjadi bersih dan putih kembali. Demikian ulasan singkat kali ini tentang tips cara memutihkan wajah secara alami menggunakan madu dan susu. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Silahkan berbagi hasilnya nanti di kolom komentar. Terima kasih.